selamat menikmati selamat menikmati yang dimaksud dengan jalan ya betul jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas nah contohnya apa saja seperti halte rontoar, jembatan penyeberangan dan lain-lain lalu apa sih fungsi dari jalan itu sendiri ya jalan berfungsi sebagai penghubung dari satu tempat menuju tempat yang lain nah seperti kalau kita akan berpergian ke suatu tempat misalnya kita dapat menuju tempat tujuan kita dari berbagai macam jalur jalanan selama masih terhubung pasti kita akan sampai bukan nah teman-teman saat berada di perjalanan jika kalian perhatikan banyak sekali pemandangan dari keadaan di sekitar jalanan yang kita lalui contohnya seperti gambar berikut ini tidak sedikit kita sering dapati adanya JPO atau jembatan penyeberangan orang dengan kondisi yang rusak seperti ini bahkan sangat membahayakan penggunanya atau kita pernah berada di sebuah halte dengan tembok yang sudah penuh dengan coret-coretan ditambah lagi dengan adanya bangku duduk yang sudah tidak layak pakai atau banyaknya jalanan berlubang akibat pengguna kendaraan besar yang seharusnya tidak diizinkan melewati jalanan tertentu sehingga menyebabkan jalanan rusak para hal ini dapat terjadi juga akibat dari ulah manusia itu sendiri nah oleh karena itu seharusnya kita menjaga dan merawat semua fasilitas umum yang ada tentunya dengan cara menggunakan JPO sesuai fungsinya tidak mencoret-coret dan lain sebagainya selanjutnya pemandangan pada gambar berikut ini juga sering kita dapati ya teman-teman menumpuknya sampah-sampah di tengah atau pinggir jalan kemudian banyaknya orang membuang sampah sembarangan tidak hanya membuat pengguna jalan tidak nyaman bahkan menimbulkan penyakit atau banjir nah oleh sebab itu yuk biasakan menjaga kebersihan di jalan umum dengan membuang sampah pada tempatnya atau minimal kita sedia plastik dalam tas jika berpergian sebagai tempat sampah sementara waktu sampai kita menemukan tempat sampah yang tepat nah contoh perilaku yang seperti terdapat pada gambar-gambar berikut juga masih sering kita temukan di jalan penuh banyaknya pengguna jalan yang tidak taat peraturan seperti berkendara tanpa alat pengaman atau bahkan anak di bawah umur yang sudah berani mengendarai motor tanpa memiliki surat izin resmi atau orang yang nekat melompat pagar pembatas jalanan dengan alasan malas menyebrang menggunakan JPO atau mungkin pengguna kendaraan yang tidak menggunakan prasarana jalan umum sebagaimana mestinya wah hal ini selain jelas-jelas tidak taat terhadap peraturan juga sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain ya teman-teman nah yuk sadar mulai dari diri sendiri bahwa dengan mematuhi aturan di jalan umum itu artinya kita juga ikut menjaga keselamatan bersama bersama nah jika kita menjaga dan merawat semua fasilitas umum menjaga kebersihan dimana pun berada serta mematuhi aturan yang berlaku maka sama halnya kita telah menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan umum jadi teman-teman sebagai warga negara kita memiliki beberapa kewajiban di jalan umum yang pertama menjaga dan merawat semua fasilitas umum yang kedua menjaga kebersihan di jalan umum ketiga kita mematuhi aturan di jalan umum serta keempat menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan umum nah jika kita telah turut melakukan kewajiban kewajiban kita sebagai warga negara khususnya saat di jalan umum maka kita akan mendapatkan hak-hak kita seperti kita dapat menggunakan fasilitas umum yang tersedia seperti contoh pada gambar ini ya teman-teman jadi kita dapat menggunakan JPO yang telah dibangun dan didesain dengan indah agar penggunanya dapat nyaman saat menggunakannya begitu juga dengan halte yang dibangun dengan dilengkapi CCTV dan lain sebagainya gambar berikut ini menunjukkan bahwa pengguna jalannya merasa sangat nyaman dan aman dalam menggunakannya kenapa tentunya karena jalanan umum yang ada di sekitar kita tampak bersih asri dan terjaga keamanannya sehingga orang-orang pun dapat menggunakan jalanan dengan rasa aman dan nyaman nah dapat diambil kesimpulan ya teman-teman jika kita telah melakukan kewajiban kita sebagai warga negara terkait jalan umum maka kita akan mendapatkan hak kita apa saja hak kita yaitu kita berhak menggunakan fasilitas yang ada di jalan umum baik itu trotoar JPO halte dan naik sebagainya yang kedua kita juga berhak menggunakan jalan umum dengan rasa aman dan nyaman sudah tahu ya teman-teman apa saja yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dan apa saja hak-hak yang akan kita dapatkan terkait jalan umum sebagai penghubung kemanapun kita tergian nah mulai sekarang yuk kita tumbuhkan kesadaran melakukan kewajiban kita sebagai warga negara khususnya dalam mentaati peraturan di jalan umum karena dengan begitu sama halnya kita menjaga keselamatan orang lain dan diri sendiri oke sampai bertemu lagi teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih